Intro Cara membuat JWA 100 liter Bahan-bahannya antara lain Minyak canola 18 liter Kaustik potas atau KOH 3,2 kg Air 82,5 liter Anda membutuhkan wadah plastik tahan panas Bor listrik, sarung tangan, kacamata pengaman Jangan gunakan wadah yang lebih kecil dari 110 liter Jangan gunakan wadah aluminium Wadah dan semua alat lainnya harus sangat bersih Gunakan air lunak yang lulus uji air JWA Air pertama adalah 2,5 liter Dan kedua adalah 80 liter Proses pembuatan JWA selesai dalam 4 hari tanpa pemanasan Langkah pertama Langkah pertama Lakukan tes air JWA Untuk memastikan airnya adalah air lunak Untuk memastikan airnya adalah air lunak Masukkan JWA ke dalam 0,0 liter air Lihat perubahannya Air di sebelah kanan cocok untuk membuat JWA Siapkan wadah plastik bersih tahan panas minimal 110 liter Jangan gunakan yang lebih kecil Ukur dengan tepat 2,5 liter Dan tuangkan ke dalam wadah Jika Anda membuat kesalahan dalam pengukuran yang tepat Anda bisa gagal Kemudian masukkan 3,2 kg Kalium kaustik Tutup-tutupnya gulung di samping untuk melalekkan kalium kaustik Hati-hati dengan sejumlah kecil gas yang dihasilkan Panas dihasilkan ketika kalium kaustik bertemu air Pastikan sudah benar-benar meleleh Tuangkan 18 liter minyak canola Siapkan bor listrik Mata bor harus bersih Bor yang lebih lambat memperpanjang waktu pencampuran Jika Anda menggunakan wadah yang terlalu lebar Kedalamannya akan dangkal Dan cairan dapat memercik saat pencampuran bor Pastikan Anda menggunakan sarung tangan dan kacamata pengaman Amati perubahan warna selama pencampuran Warna terus berubah Dan viskositas meningkat Hentikan pencampuran ketika cairan seperti mayones Tutup dan diamkan selama 3 hari Simpan di tempat yang hangat Setelah 3 hari Bahan akan mengeras Bahan ini akan mengeras saat didiamkan Selama 3 hari Selama 3 hari didiamkan Dari 60 menjadi 83 derajat Dan kemudian menurun Setelah 3 hari Itu akan menjadi padat Seperti mentega Warna dan kekerasan dapat berbeda Sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda Langkah yang selanjutnya Yaitu Tambahkan air kedua Tambahkan 20 liter air Anda harus menggunakan air lunak Yang lulus G Air CWA Gunakan berlistrik Untuk mengaduk Secara menyeluruh Termasuk bagian bawah Untuk menghilangkan Apapun yang menempel di dinding Jangan terlalu kuat Untuk mengaduk Pada tahap ini Larutan bisa menjadi Seperti krim putih Tambahkan 60 liter air Kemudian gunakan Tongkat kayu bersih Untuk diaduk rata Dengan tangan Pendapan ini Mulai mencair Di dalam air Dalam cuaca dingin Gumpalan cendurung tenggelam Kedasar Aduk rata Termasuk bagian bawahnya Jika air yang ditambahkan sedikit Atau cuaca dingin Itu bisa meleleh perlahan Periksa secara menyeluruh Bahwa tidak ada gumpalan Yang tersisa Yang menempel di bagian bawah Hampir semua akan meleleh Dalam waktu 24 jam Jika air kurang Itu tidak akan meleleh Tuangkan air hingga 3 cm di bawah tepi Tutup rapat dan simpan Atau digunakan langsung JWA menjadi lebih gelap Seiring bertambahnya usia Tidak akan cernih Jika airnya tidak lembut Terima kasih telah menonton